Halo telur Selamat pagi semua saya mau memberikan kepada kalian kegiatan pemuatan CPO CPO itu crude palm oil jadi bagaimana prosesnya sebelum menjadi minyak goreng penjualannya gimana nanti saya rangkum jadi satu Oke terima kasih jadi kawan sebelum menjual CPO itu kita harus mengambil sampelnya dulu sebelum dijual eh ngos-ngosan habis naik tangki jadi sampel itulah nanti yang dianalisa apakah sesuai dengan baku mutu yang sudah ditetapkan di kontrak jual beli atau belum Oke kita lihat prosesnya ini petugas yang mau ngambil sampling CPU kita namanya emas Wistar terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton hal ini tanggal 4 Januari 2021 kita mulai awal tahun ini dengan menganalisene fungsi dari tadi yang kita di bicarakan di atas tanki adalah setelah kita mengambil sampel ini kita akan uji parameter kandungan karakteristik karbu ini karena kalau dilihat dari mata nggak bisa pakai chemical yang lain tujuannya untuk mengetahui apa tujuan dari sini mengetahui nilai-nilai kadar tiga parameter tadi Bapak jalan-bapak jadi ada bagu mutu masing-masing ya ya ada tiga parameter dan parameternya tidak boleh lebih dari bagu mutu itu kenapa kalau itu kita kembali Oke terima kasih Terima kasih telah menonton sekarang kita dalam proses hitrasi dimana kita ingin menentukan kadar asam yang ada di dalam gantungan bingungan jadi kita goyang kita goyang biar 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 sebagai sehingga nanti dia akan berwarna ini harus ada warna kita stop menu level maka itu yang bisa berikan asuman untuk pengiraan sebelum muat CPO semuanya digerakkan itu dilakukan ispeksi kapal apakah kapalnya bebas dari kotoran dari bahan-bahan yang tidak bisa tersampur dengan CPO ini makanya dilakukan ispeksi oleh pihak surveyor jadi kalau kapalnya sudah bersih Oke siap dimuat ya itu tinggal dimuat Oke selamat menikmati sekarang kami ini perjalanan ke kapal besar sekarang saya berada di dump truck yang muat CPO sama Mas Suradi selamat menikmati 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 melakukan pengukuran minyak. Hal ini dilakukan setelah selesainya pemuatan ya, bukan proses pemuatan, tapi selesai pemuatan di kapal, baru kita lakukan ambil sampel. Jadi fungsinya untuk mengambil sampel ini untuk mengecek sampel-sampel ini kan kompartemen kapalnya ada bagian-bagian bagi kita tahu berapa sih hasil terimanya di kapal, hasil kualitinya maksudnya, oke? Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah sonding selesai dilakukan, sekarang sudah deal angkanya berapa ketemu berapa antara pihak surveyor. Jadi kita melakukan cycle. Nah ini cycle tujuannya supaya barang aman sampai di tempat tujuan. Terima kasih telah menonton!